Loncana TKP, siap, 8-6 Rambu-rambu lalu lintas sendiri merupakan salah satu bentuk kelengkapan yang ada di jalan yang harus diketahui mulai dari anak-anak sejak dunia, remaja, dewasa, serta masyarakat umum Oleh sebab itu, unit dikiasa Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota dengan aktif melaksanakan kegiatan polisi sahabat anak Hari ini unit dikiasa Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota kedatangan tamu dari Raudatul Adfal Muslimat NU Masjidwa 8, Kota Magelang Ketika kita memulai kegiatan, biasanya tingkah laku anak ini beragam ada yang mulai dari senang, sedih, ataupun menangis karena takut melihat anggota kepolisian Tidak usah takut sama Pak Kuli Besok mau jadi polisi kok Pak Disinilah kita dituntut bagaimana polisi harus mengambil empati dan simpati Selamat pagi, adik-adik Selamat pagi, adik-adik Selamat pagi, adik-adik Upaya-upaya pengenalan Rambu-Rambu Lalu Lintas Bu polisi mau jelasin dulu ya, nanti setelahnya diperhatikan Gimana sayang, gimana, gimana Merah Kalau lampu kuning Jalan terus, bukan makanya bu polisi jelasin dulu ya Merah artinya? Merah artinya? Buning Buning artinya? Buning Kalau hijab? Buning Ada tepunya ya bu Dewi ya? Buning Berhenti Berhenti Cudi Hati-hati Dijak Boleh jalan baru Pintar Karena sasaran kita kali ini adalah anak-anak Kita harus bagaimana menimbulkan bermain sambil belajar Suasana yang menyenangkan dengan memberikan game-game Yang dapat memicu mereka untuk tertarik belajar apa yang akan kita sampaikan Kalau misalnya di jalan, banyak motor gak yang lewat sayang? Banyak Banyak Terus gimana cara nyebrang yang benar Mbak Dewi? Toleh kanan Tengok kanan Tengok Tengok kanan lagi Aman Nyebrang Ayo Tepuk tangan dulu dong tuh temen-temennya Ya Polisi lalu lintas ketika menghadapi anak-anak Tidak boleh lagi mengedepankan egonya bahwa saya ini polisi Kita harus mengedepankan upaya edukasi dan bagaimana memposisikan diri kita seperti guru TK Artinya apa? Kita harus bisa menguasai audiens, menguasai anak-anak Anak-anak kita larang justru mereka akan melakukan hal yang kita larang Oleh sebab itu kita juga harus jeli, kreatif, mencari ide-ide lain bagaimana anak-anak ini menjadi tertib dan memperhatikan yang kita sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.